Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terdakwa kasus korupsi yang juga mantan Bupati Tabanan Niputu Eka Wiriastuti menjalani sidang perdana di pengadilan TV Korden Pasar. Usai menjalani persidangan, Eka Wiriastuti menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meninggalkan pedi perjuangan sebagai partai kawitannya. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan dokaan oleh penuntut umum dari tim Jaksa KPK. KPK menyebutkan terdakwa Niputu Eka Wiriastuti selaku Bupati Tabanan periode 2010 hingga 2015 dan periode 2016 hingga 2021 pada Agustus 2017 mengajukan permohonan dana intensif daerah ke pemerintah pusat senilai 65 miliar rupiah. Dalam proses pengajuan ini melalui staf khususnya Eka Wiriastuti memberikan sejumlah uang kepada dua orang pejabat di Kementerian Keuangan untuk menguluskan pengajuan dana DID ini. Pemberian sop itu diberikan melalui terdakwa Wiratma Aja yang merupakan staf khusus Eka Wiriastuti. Dan yang kedua, saya mohon jangan membias urusan perkara saya ini kemana-mana. Karena apapun yang terjadi, saya tidak pernah melangkahkan kaki saya jauh dari PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan itu adalah kawitan saya. Saya murni dari leluhur sampai sekarang loyalis PDI Perjuangan dari zaman PNI. Oleh karena itu, jangan ada isu, ada gosip, dan sebagainya yang mengatakan bahwa saya pindah ke partai lain. Itu tidak benar. Ada isu, ada isu saya dengar. Jadi saya mau jelaskan di sini supaya diluruskan berikannya. Dari partai ada bantuan? Dari partai selalu backup. Karena sekali lagi Ibu Mekadalikusnya. Oke?